Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam siaran pers Komnas Perempuan di akhir tahun 2022 Dipublikasikan laporan bahwa ada sekurang-kurangnya 3.014 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bahkan merilis resmi jumlah kasus yang tercatat sejak 1 Januari 2023 Sebanyak 7.068 kasus 80% korban perempuan 20% korban laki-laki Dengan rentang usia korban dewasa sebanyak 43% Dan anak-anak sebanyak 57% Angka ini sungguh menghancurkan hati Mengingat laporan yang masuk belum tentu menunjukkan jumlah real kasus kekerasan yang terjadi Banyak kasus yang tak terdeteksi Karena kurangnya pengetahuan dan keberanian korban Untuk melaporkan penganiayaan dan pelecehan yang dialaminya Belum lagi adanya tekanan sosial yang dirasakan korban dari stigma yang berlaku di masyarakat Indonesia Yang seringkali tidak berpihak pada korban Pelecehan terjadi ketika seseorang direnggut haknya melalui perbuatan yang tidak pantas Dengan menyakiti korban secara fisik dan sikis Oleh adanya batasan nilai dan norma kemasyarakatan Pelecehan ini secara figuratif merampas kehormatan dan harga diri korban Sehingga membekas di dalam benak korban sebagai suatu trauma Yang mempengaruhi perkembangan mental dan jati dirinya Kasus pelecehan dan penganiayaan ini Tidak terelakkan dapat terjadi dalam kehidupan orang Kristen Kita makin sering menemukan kasus ini terjadi kepada orang-orang di sekitar kita Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya Sebagai orang percaya Kita perlu memahami, berempati, dan tahu Bagaimana menempatkan diri dalam kasus ini Bagaimana kita menganalisa kasus-kasus ini dari kacamata Kristen Bagaimana kita mendampingi korban pelecehan dengan bijaksana Kristus Dalam menghadapi masalah trauma Konseling dibutuhkan sebagai bentuk terapi, pemulihan, dan pendampingan korban Sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan kepada dua opsi metode konseling Yang pertama, konseling psikologis sekuler Di mana korban bertemu dengan psikolog atau psikiater Untuk mengobati trauma psikis melalui terapi-terapi klinis Atau yang kedua, konseling alkitabia Biblical counseling Di mana gereja berperan sebagai penuntun dan pembimbing korban Dan mengembalakannya dengan konteks alkitab Psikologi sekuler berisikan metode-metode terapi Yang dikembangkan oleh para psikolog, peneliti, dan filsuf Yang sepanjang sejarah berusaha mencari solusi Untuk menghadapi masalah kejiwaan dan pengembangan diri Saat ini ada begitu banyak buku, video, album, kelas retret Maupun terapi self-healing yang ditawarkan untuk dapat digunakan oleh orang-orang Untuk mengobati trauma dan luka yang dialaminya Salah satu metode utama yang digunakan oleh psikolog secara ekstensif adalah Penggalian alam bawah sadar Di mana konselor menggali trauma masa lalu korban Ide nya adalah psikolog menemukan bongkahan-bongkahan luka Di masa lalu korban Untuk kemudian dianalisis Terapi kemudian ditawarkan melalui Meditasi, jurnal, buku, dan pendamping lain yang berpusat pada harga diri Self-worth, mengasihi diri Self-love, dan penerimaan diri Self-acceptance Langkah-langkah yang diambil berpusat pada kontrol diri Inner, yang secara resipokal mempengaruhi lingkungan luar Other Abraham Maslow, seorang psikolog sekuler Mengatakan bahwa analisis diri Dan pengambilan langkah-langkah Untuk mengidentifikasi segala kekurangan diri ini Membantu seseorang untuk meraih aktualisasi diri Self-actualization Dengan mengisi segala kebutuhan dirinya Sementara itu, ruang konseling Kristen mengambil jalan yang sangat berbeda Ketika dunia mengobati luka dengan menawarkan langkah yang berpusat kepada Tanda kutip diriku Maka, pengembalaan gereja akan mengajak kita untuk kembali kepada entitas Yang mendasari segala sesuatu Tuhan Allah Alih-alih berpusat kepada aku Konseling Kristen justru mengajak kita untuk merendahkan hati Melepas segala pemikiran egocentris sekuler Yang menganggap bahwa pada dasarnya kita semua adalah baik Padahal, Alkitab menyatakan Bahwa pada dasarnya kita semua telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 Kita telah mati oleh dosa Dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri Maka dalam ruang konseling gereja Kita diajak untuk menyangkal diri Sebab diri kita tidak luput dari dosa Konsekuensinya adalah Konseling Kristen sulit diterima oleh korban pelecehan Hakku dirampas Martabatku direnggut Reputasiku dihancurkan Bukankah sudah semestinya Pemulihan berfokus pada diriku? Tanya korban Sekarang Mari kita bedah lebih jauh Standpoint korban yang berangkat dari konteks dosa Bila kita Menempatkan diri sebagai korban Kita diperhadapkan pada kenyataan Bahwa hak dan harga diri kita Direnggut secara paksa Lewat tindakan yang melukai diri Secara fisik dan sikis Oleh pelaku Pengalaman ini Begitu sulit dilupakan Sebab korban tidak pernah mengharapkan Hal tersebut terjadi pada dirinya Korban pelecehan berhadapan Pada kenyataan Bahwa dirinya harus menanggung Beban dua bagasi dosa Yang pertama dosa si pelaku Dan dosa dirinya sendiri Sekarang Serta merta Sekarang secara serta merta Saya perlu menggarisbawahi Bahwa mendefinisikan bagasi dosa Bagasi dosa korban sendiri ini Bukan berarti malah menyetujui Argumen publik sekuler Yang sering melakukan victim blaming Kepada korban pelecehan Seperti ah pantas aja dia dilecehkan Pakaiannya selalu terbuka Kenyataannya banyak korban pelecehan seksual Yang berpakaian sopan Dan tertutup saat pelecehan terjadi Atau Kenapa tidak langsung Tampar atau teriak pas Hal itu terjadi Jangan-jangan Kamu juga menikmati Pelaku pelecehan Seringkali merupakan orang terdekat Atau terpercaya Sehingga korban mengalami banyak kebingungan Dan manipulasi Sehingga butuh waktu panjang Untuk mencerna apa yang terjadi Dan seterusnya Bukan dosa korban yang seperti ini Yang dirujuk dalam Konseling Kristen Edward T. Welk Dalam bukunya When People Are Big And God Is Small Mengkontraskan perasaan korban Yang menghadapi beban dosa ganda ini Dalam proses konseling Kristen Korban harus menerima kenyataan Bahwa ia adalah korban dosa Sang pelaku Ia tidak dapat mengontrol pelaku yang berbuat dosa Dan Apakah kemudian pelaku merasa bersalah Bertobat atau tidak Itu semua di luar kendalinya Dibutuhkan kebesaran hati total Untuk dapat berserah pada kenyataan ini Di atas semua itu Korban juga harus mengakui Bahwa dirinya pun tak luput dari kuasa dosa Oleh karena semua orang sudah berdosa Maka tidak seorang pun dapat lari dari kenyataan Bahwa aspek dosa Dalam dirinya Mampu untuk melarutkan realitasnya Lewat kegiatan dosa yang aktif Dan berkesinambungan Inilah bagasi dosa korban Yang apabila ia abaikan Dapat dengan mudah Menghanyutkan dirinya dalam perbuatan yang tidak beres Menyakiti tubuh sendiri Bunuh diri Atau terus mencari kesenangan semu Lewat tindakan-tindakan candu Seperti alkohol, obat-obatan, seks, belanja, dan lain-lain Hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Melalui pengakuan dosa Dan pertobatan dalam karya penyelamatan Kristus Yesus Pemulihan dan restorasi diri Yang sejati dapat terjadi Di sisi lain Psikologi sekuler Menciptakan suasana yang mendukung korban Untuk terus menyalahkan situasi sepenuhnya Pada pelaku Budaya victimization Begitu berkembang dan sering kita temui di zaman ini Tentu saja pelaku bersalah Atas pelecehan yang dilakukannya Dan ia perlu bertanggung jawab Akan dosanya Namun psikologi sekuler gagal memberikan solusi Bahwa di atas semuanya itu Korban juga tak luput dari kecenderungan dosa Ia perlu dipulihkan Bukan malah dicastifikasi Justifikasi atau pembenaran diri korban Akan menciptakan realitas diri yang egocentris Dengan terus menerus menyalahkan situasi Terus merasa dirinya korban yang perlu dikasihani Dan tanpa sadar Merasa hampa oleh tiadanya pemulihan diri yang sejati Mereka terjebak dalam ruang gemar realitas palsu E-hole chamber Terus mencari kesenangan semu Untuk mengisi kehampaan rohani Inilah lingkaran setan yang tidak berujung Dari sidilah kita melihat Bahwa dunia terdengar fantastis dan solutif Dengan berbagai penawaran metode pemulihan jiwa Namun pada hakikatnya Dunia tidak pernah memberikan solusi sejati Sebagai orang Kristen Kita percaya penuh akan karya Allah Dalam merestorasi kehidupan manusia yang berdosa Di tengah realitas hidup yang begitu absurd dan tidak adil Korban perlu melakukan loncatan iman Kualitatif leap of faith Seperti apa yang dibahas oleh filsuf eksistensialisme Asal Denmark yaitu Kierkegaard Dengan pengakuan dosa dan pertobatan penuh Kita beroleh anugrah iman Iman memampukan kita untuk melihat peran Kristus Yang dengan jelas memberi telah dan penuh Kristus pun dipermalukan Yesus dipermalukan Disiksa, dilecehkan Bukan karena dosa yang diperbuatnya Melainkan dosa orang lain yang ditanggungkan atas dirinya Tentu Yesus yang mengalami Juga Yesus yang mengerti Dalam mengatasi trauma kasus pelecehan Perlu kebesaran hati dan pengampunan dari korban Dalam situasi tersebut Dalam situasi tertentu Seringkali korban bahkan tidak mendapat permintaan maaf Pelaku bisa saja bertobat Namun juga bisa tidak merasa bersalah Dan terus berburu dan menyakiti korban lain Situasi ini memberikan rasa sakit dan kehampaan yang luar biasa mendalam Bagi jiwa korban Kebesaran hati dan pengampunan ini Perlu memandang teladan Kristus Kristus yang juga pernah dilecehkan Kristus yang juga pernah menjadi subjek kekerasan Ia bahkan menderita sampai mati Namun teladan yang Kristus bawa Ialah bahwa penderitaan yang membawanya Sampai pada kematian Tidak membelenggunya sepanjang masa Ia bangkit Dan oleh kebangkitannya Ia menyatakan kuasanya Ketika manusia berada dalam situasi hidup yang absurd Kosong dan tanpa harapan Allah hadir Untuk memberikan pengharapan itu Apa yang dialami korban adalah suatu rasa balu Dan beban dosa yang harus ia hadapi Akui dan tetap bertobat di hadapan Allah Penerimaan pengampunan dan iman Di balik situasi absurd Dan tak masuk di akal inilah Yang disebut leap of faith Dengan menyadari karya penebusan Kristus Korban dapat menghancurkan rantai lingkaran dosa Yang membelenggu Sehingga segala perasaan malu dan trauma itu Tidak lagi menguasainya Di dalam dunia Korban tidak akan menemukan pengharapan lain Yang dapat memerdekakan dirinya Selain iman kepada Kristus Pemulihan oleh Kristus Tak serta-merta berhenti Di kebangkitannya Sebuah pendekatan indah Saat Kristus menampakkan diri Setelah kebangkitannya Ia, Kristus menunjukkan bekas lukanya Kepada para murid Yohanus 20 ayat 19-20 Bekas paku di tangan dan kakinya Bekas tikaman di lambungnya Menjadi saksi dan harapan bagi kita semua Bahwa dibalik penderitaan, kegelapan, bahkan maut Kristus memiliki kuasa kebangkitan Dan anugerah hidup yang baru Bekas penderitaan kita menjadi suatu kesaksian hidup Untuk memberi sorotan Injil Bahwa Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan Kita dapat menerobos kuasa kegelapan yang menarik Sehingga kita tidak lagi terus menganggap diri sebagai korban Namun lahir baru sebagai anak-anak Allah Mendampingi korban pelecehan perlu kebijaksanaan Kristus Sebagai orang Kristen Jangan sampai kita larut akan stigma negatif dangkal Yang menyudutkan korban Pendampingan korban harus penuh dengan belas kasih Seperti Kristus yang datang Bukan untuk mengakimi, tetapi untuk menyelamatkan Dilecekan atau tidak Pendamping atau korban Kita semua tidak luput dari dosa Maka konsep loncatan iman ini Dapat digunakan bagi semua orang percaya Untuk bertumbuh dalam Kristus Kita juga perlu mempertajam kesadaran kita Untuk memilah solusi-solusi yang ditawarkan dunia Seperti yang dipaparkan Well Orang Kristen jangan sampai terlarut pada buku-buku Atau teori-teori psikologi sokuler Yang tidak akan pernah benar-benar Membawa kita keluar dari narsisme Narsisisme Melainkan arahkanlah pengharapan kita hanya pada Kristus Pandangan Kristen yang benar terhadap masalah pelecehan apapun Hendaklah selalu berpusat pada Allah Karena hanya Kristuslah Satu-satunya jalan keluar Tentu Jalan pemulihan ini tidak sebentar Dan tidak mudah Namun bagi korban Keluarga maupun orang-orang sekitar Yang mendampingi Kita percaya dan berserah Bahwa kuasa Allah akan terus bekerja Merestorasi setiap aspek kehidupan umatnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati 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 Selamat menikmati